Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Selalu sehat dan bahagia. Ya pemirsa dua hari lagi menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan tentu saja pagi hari ini Pagi Seru kembali membersamai Anda untuk beberapa saat ke depan dan tentu saja kami akan mengulas informasi secara no kaku-kaku. Betul banget. Nah Dery ini kan sekarang hari Kamis tanggal 15 Agustus. Tadi ya ketika perjalanan mau ke kantor nih Der, udah banyak banget orang-orang yang melakukan gerak jalan. Oke. Ya jadi vibes untuk kemerdekaan itu mulai kerasa seperti itu. Jadi nambah seru nih pemirsa. Terus juga memang sepanjang-panjang jalan ini sudah banyak bendera merah putih berkibaran ya. Baik di rumah-rumah warga maupun di berbagai lembaga. Betul banget. Jadinya rasa bahagia terpancar ya. Dan apa ya kalau aku sendiri melihatnya, melihat semangat gitu kan dari para masyarakat Indonesia untuk menyemarakan kemerdekaan ini luar biasa. Ya di tengah kebahagiaan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia namun masih banyak saja masalah-masalah yang terjadi di negara kita nih. Salah satunya ini adalah mundurnya salah satu pejabat di kominfo ya. Betul sekali. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Kominfo, Usman Kansong mundur dari jabatannya. Nah Usman Kansong ini menyatakan pengunduran dirinya di kantor Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Nah Kominfo ini juga sendiri sebelumnya memang tersangkut beberapa masalah nih ya. Yang pertama ada kasus korupsi BTS, kemudian juga hilangnya data masyarakat Indonesia nih. Terus juga sempat di-hack oleh siapa waktu itu? Oh yang itu kementerian pertahanan ya? Ya tapi itu ada Kominfo juga. Jadi kan itu juga salah satu di bawah naungan Kominfo yang salah satunya data-data nasional kita, data-data beberapa lembaga juga akhirnya hilang. Betul Der. Dan memang gitu kan ini akhirnya diklaim juga oleh para pekerjanya bahwa memang gak bisa pulih seperti itu. Wow jadi agak sedikit berat ya. Ya betul banget. Tapi ngomong-ngomong tentang Usman Kansong ini nih ya Der ya. Sebenarnya Usman Kansong ini kan dilantik ketika tahun 2021. Waktu itu masih-masih Covid sebenarnya kan. Masih belum bebas Covid seperti itu pemirsa. Dan Usman Kansong ini merupakan salah satu tim pemenangan dari Jokowi saat Pilpres. Yes. Tapi ya menarik ya Der ya. Ini nih banyak yang mundur-mundur nih ada apa sih gitu? Wah ini nanti kita bahas di segmen akhir nih ya. Seru nih. Betul banget. Apakah memang karena mau selesai gitu ya? Akhirnya ada pembersihan ya dibanding dipecat ya udah ngundurin diri atau gimana nih? Kita gak tau nih ya pemirsa. Nah polemik menjelang kemerdekaan tidak hanya mundurnya dari Dirjen IKP Kominfo. Tapi ada juga polemik mengenai pelepasan hijab para Capaska Nasional. Betul banget. Ini juga akhirnya menjadi salah satu berita yang sangat disorot akhir-akhir ini. Karena ini wah dikritik sekali ya BPIP ini soal paski beraka perempuan yang dicopot jilbabnya. Ya jadi ini menurut kepala BPIP itu namanya Yudhian ya. Menurut Yudhian sendiri mengatakan bahwa pelepasan hijab ini dilakukan hanya pada saat acara kenegaraan. Artinya setelah acara kenegaraan ini mereka kembali diperbolehkan menggunakan hijab. Terutama pada saat nanti pengibaran. Itu alasannya apa coba? Untuk menjaga kemajemukan. Kalau kemajemukan itu gak gitu? Enggak gitu menurutku. Yang disorotnya lagi ya maksudku ini loh Der. Ini BPIP loh. Ini salah satunya juga salah satu lembaga yang ideologi dan juga Pancasilais gitu kan ya. Harusnya kita tahu bahwa Pancasila kita kok ada lima. Ini kita aja masyarakat Indonesia sangat beragam. Dan dengan keberagamannya itu makannya ada. Kita punya salah satu slogan kita Bineka Tunggal Ika. Dan ini malah tidak dilakukan oleh satu lembaga nih ya yang BPIP ini tidak mencerminkan. Salah satunya di Paski Braka ini yang menuntut keseragaman gitu. Padahal ya gak bisa seperti itu. Ya baik pemirsa juga kalau misalkan kita tahu nih buat pemirsa dan juga netizen. Kemarin juga aku sempat memantau komentar netizen di berbagai macam platform nih. Ada yang berkomentar mendukung. Kemudian ada yang mengatakan bagus lebih nasionalis. Ada pula yang mengatakan ini Indonesia bukan syariat Islam. Nah mungkin saya bisa kemukakan opini saya pribadi. Boleh, boleh. Nanti kita akan. Bahwa Indonesia ini tadi seperti yang Rida bilang. Negara Pancasila. Pasal pertama atau ayat pertamanya berbunyi ketuhanan yang maha esa. Pancasila adalah dasar negara. Artinya kalau berbicara kita tentang nasionalisme. Ketika kita mendukung untuk pelepasan hijab. Ini kita sudah tidak bisa dibilang nasionalisme. Karena dari situ saja kita sudah melanggar Pancasila. Pasal satu. Betul banget. Dan ya seperti yang tadi Dery sampaikan juga. Bahwa memang pada awalnya ini dilakukan pencobotan hijab itu ketika ke IKN itu. Kemudian juga nanti ketika proses upacaranya. Nah akhirnya BPIP ini bukannya malah mengeluarkan statement ataupun memberikan pernyataan penjelas ya. Ini malah BPIP ini mengunggah satu video ketika mereka latihan BTS-nya lah kata kita Maya. Dan memakai kerudung. Jadi kalau kata netizen sih apa sih? Kenapa bukannya memberikan penjelasan? Malah blunder. Ya malah blunder sendiri. Dan pemirsa ini seperti yang kita tahu bahwa memang tercatat ada 18 anggota paskibraka perempuan yang awalnya mengenakan jilbab. Ya salah satunya yang sudah dipastikan mengenakan hijab adalah perwakilan dari Provinsi Aceh. Yang memang setiap tahun itu memang sudah aturan di Provinsi Aceh kan ya. Kemudian ada Sumatera Barat. Kemudian ada juga Lampung yang memang itu jelas sekali menggunakan hijab. Menggunakan hijab. Nah ngomong-ngomong tentang hijab juga ya Derya. Ini kan ya aku sebagai pengguna hijab juga. Memang kan hijab itu salah satu syariat agama yang kita lakukan seperti itu. Apalagi kalau misal aku sendiri mempercaya bahwa berhijab itu memang kita diwajibkan ketika kita memang sudah akil balik seperti itu. Dan ini tuh bukan hanya sekadar apa ya hiasan belaka der. Ini kan adalah salah satu penjaga kita gitu kan. Dan ini sangat disayangkan sekali kalau misal gara-gara BIP ini gitu kan ya. Tadi menyuruh untuk pas keberakannya mencopot seperti itu. Jadi di mana gitu? Letak keseragaman atau letak toleransi. Iya banyak sekali ini komentar netizen yang mengatakan dan menginginkan pembubaran dari BPIP. Yang judulnya adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun tidak Pancasilais nih kalau menurut aku pribadi. Betul banget. Selain itu juga ya Rida ini apa namanya? Kemarin kalau kita lihat banyak sekali komentar salah satunya adalah pemerintah Aceh yang meminta menarik perwakilannya. Tarik aja deh kayak gitu bener-bener. Dibandingkan dia harus membuka hijabnya karena Aceh adalah salah satu provinsi yang menerapkan syariat Islam. Betul banget. Dan Der kalau kita lihat juga ada kisah juga dari, ini dilansir dari satu berita ya. Memang ibunya aja nih sampai meminta gitu kan, meminta izin kepada mendiang suaminya anaknya ini untuk melepaskan hijabnya seperti itu. Karena kan tadi Der sebenarnya katanya sih ada ancaman. Kalau semisal gak membuka hijab ya salah satunya akan jadi cadangan atau bahkan gak dilibatkan seperti itu. Ya namanya anak-anak atau namanya remaja ya ketika kita diberikan satu tugas apalagi ini sebagai pasukan paski berat. Yang akan bertugas ketika 17 Agustus di nasional seperti itu. Itu kan adalah salah satu privilege yang kapan lagi sih akan datang gitu. Jadi mau gak mau sebenarnya itu adalah pertimbangan yang cukup sulit seperti itu. Dan harusnya gak boleh dijadikan pertimbangan untuk melepas hijab. Ya bahkan ketua PPI Pusat pun Purna Paski Beraka Indonesia Nasional Kang Irwan ini mengatakan bahwa ini sudah mencederai paski beraka nih. Karena tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada pelarangan ya. Dan baru kali ini ada pelarangan di tingkat nasional ya. Pada saat upacara pengukuhan kemarin. Dan ini juga menuai reaksi dari berbagai macam PPI ke pengurusannya baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang lain. Karena mereka juga sudah melalui seleksi kabupaten, provinsi ya kan. Kemudian baru ke nasional. Nah betul. Mungkin di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi ketika menggunakan hijab ya oke-oke aja. Ini ketika di nasional mungkin pihak dari provinsi ataupun kabupatennya gak tahu menau gitu kan ya. Nah ini dia akhirnya perlu dievaluasi lagi. Karena sebelumnya kalau untuk Paski Beraka ini kan dibawakan menpora ya. Kalau setauku ya dan memang baru beralih gitu kan. Belum yang dari dulu sama BPIP ini gitu kan. Karena BPIP ini kan baru dibentuk seperti itu. Baik. Pemirsa informasi mengenai pelepasan hijab ini semakin seru nih kita akan terus memantau. Memantau betul sekali. Komentar kemudian juga bagaimana reaksi dari BPIP itu sendiri. Ya betul. Dan tentunya setelah ini kami juga masih banyak informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga Lifestyle Gaya hidup Wisata Budaya Politik dan Hukum Akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng Dan co-host tercantik Rida Dalam program Pagi Seru Sultan TV Budaya